Sifat malu termasuk sifat atau akhlak mulia yang wajib dimiliki oleh Islam Muslim Bahasa Nabi S.A.W. bersabda Setiap agama memiliki akhlak Dan akhlak Islam adalah malu Al-Imam bin Uqayim mengatakan bahwasannya malu itu dibagi menjadi 10 bentuk Yang ketiga malu karena penghormatan Jadi malu penghormatan ini maksudnya apa? Dikisahkan ketika terjadi perang Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah Maka kaum kafir Quresh mengutus salah seorang tokohnya bernama Urwah bin Mas'ud Untuk melakukan perundingan dengan Nabi S.A.W. Jadi si sahabat Urwah bin Mas'ud ini ketika itu Dia berbicara dia lalu akan pegang jenggot Nabi Nabi ketika itu didamping oleh salah seorang sahabat Al-Muqiruh Ketika Muqiruh melihat Urwah ini ingin mengambil jenggot Nabi itu Maka apa katanya? Awas tanganmu Jangan kamu pegang jenggot Nabi Kalau tidak tanganmu akan kepotong Nah ini butuh pembelian kepada Nabi Antum seperti itu ya Ketika ada ulama akan dicelakai Antum harus seperti itu Tidak ada ulama akan dicelakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa'ala manittabahu bi'isalin ilai yawbiddin Kita kembali moji Allah bersyukur kepada Allah Terima kasih cinta kita kepada Allah Semakin besar pengharapan kita kepada Allah Jadi insya Allah Jadi insya Allah ketika kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Akan Allah akan terus tambah berbagi Yang macam nikmat kepada kita Jika kamu bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Sebagai mana yang telah kita sampaikan Di flyer dan tradisional di grup Bahwasanya Mulai pagi ini kita akan Memulai kajian terkait Mengenai akhlak Sangat penting kita belajar akhlak Di tengah Zaman yang penuh Hingar-bingar Penuh kebobrokan akhlak Penuh ke Apa namanya Ketidak Patutannya sikap-sikap hari ini Baik yang ada dunia nyata Maupun di dunia sosial Kita berapa hari Mungkin pernah dengar ya Secara sepintas Hari ini Ada apa namanya Secara online ya Seorang selegram kan Apa namanya Telanjang gitu ya Demi apa Demi cuan misalnya kan Nah Ini kenapa sampai seperti ini Ya karena tidak ada akhlak Orang yang berakhlak Orang-orang beriman yang berakhlak Pasti dia tidak akan Seperti ini Pasti dia akan malu Pertama Dia Pasti menjadari Bahasa Allah melihat Apa yang dia kerjakan Allah memelihat Nah ketika ada konsep iman Maka Akan dibaringan dengan malu Dan insya Allah Pada kesempatan pagi ini Tema kita adalah Terkait mengenai malu Nah Sifat malu termasuk Sifat Atau akhlak mulia Yang wajib dimiliki Rasulullah Muslim Kenapa Karena Nabi katakan Dalam riwayatnya Bahasa Nabi SAW bersabda Setiap agama memiliki akhlak Dan akhlak Islam adalah Malu Nah Kalau antum Berakhlak Islam Tapi tidak punya malu Ada masalah dengan agama antum Ada masalah dengan Islam antum Nah ini Malu ini Sangat penting sekali adanya Karena ketika antum malu Maka insya Allah Antum akan Berusaha menjauhkan diri Dari perkara-perkara Ia akan membuat antum Tidak berbuat Hal yang tidak diinginkan Oleh Allah dan Rasulnya Nah para ikhoy yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Imam bin Uqoyim Mengatakan Bahwasannya Malu itu dibagi menjadi Sepuluh bentuk Yang pertama Malu bertindak jahat Nah Contohnya apa? Ketika Nabi Adam AS Melirikan diri Dari dalam surga Lalu Allah bertanya kepada beliau Apakah kamu akan lari Dari ku wahai Adam? Belum menjawab Tidak Tidak wahai Allah Saya lari kerana malu darimu Nah jadi Nabi Adam AS itu Malu dia bertindak jahat kan Akhirnya dia Berusaha melirikan diri Di dalam surga Kemudian Anda ingat kisah Salah seorang Sahabat Nabi Yang namanya Wahsyik Wahsyik ya Wahsyik siapa? Dia adalah Di zaman Ketika terjadi Pertempuran Antara kaum muslim Dan kaum kafikuris Dia yang membunuh Sahabat Nabi siapa? Hamzah Ya Pak Nabi Hamzah Dibunuhnya Kemudian Hidayah menyapanya Dia masuk Islam Lalu apa katanya? Dia malu ya? Malu setelah bertindak jahat Membunuh Hamzah Apa katanya? Aku selalu menghindar Dari Rasulullah SAW Dimanapun Bia berada Agar beliau tidak melihatku Hingga Allah memanggilnya Setiap dia melihat Nabi Dia berusaha melihat diri terus Menghindari Nabi Malu dia Karena telah Melakukan perbuatan jahat Di Masa jahiliya Ini malu yang pertama Malu bertindak jahat Yang kedua Malu karena Masa lemah Nah ini malu yang dicatakan oleh Para malaikat ya Malaikat itu Siang malam Tak henti-hentinya Bertasbih dan muji Allah SWT Nah Sampai hari kiamat Makanya dikatakan Ada malaikat itu kerjanya Tak bertasbih saja Ada yang kerjanya Ruku saja Ada yang kerjanya Cuma Sujud saja Mulai diciptakan sampai akhir zaman Nah ini Malu dia kepada Allah SWT Ini malu yang kedua Yang ketiga Malu karena penghormatan Nah Jadi Malu penghormatan ini Maksudnya apa Dikisahkan Ketika terjadi Perang hudaibiyah Pendamai hudaibiyah Ketika nabi Membawa para sahabatnya Untuk melaksanakan Ibadah Ketanah suci Maka ketika itu Maka kaum kafir kures Mengutus Salah seorang Timnya Tokohnya bernama Urwah bin Mas'ud Siapa dia Urwah bin Mas'ud adalah Salah seorang tokoh Dari Bani Bani Astakofi Ta'if ya Orang ta'if ya Urwah bin Mas'ud Astakofi Nah Akhir kehidupannya Dia ini masuk Islam ya Tapi Ketika Dia Belum masuk Islam Dia diutus oleh Kafir kures untuk Melakukan perdamaian Apa nama Perundingan dengan Nabi SAW Maka ketika dia melihat Nabi sedang berisraat Di tengah perjalanan Dia menetangkan Nabi Nah kebiasaan orang Arab ini Kalau bicara itu Pasti pegang jambut kan Ya Jadi si Sahabat Urwah bin Mas'ud ini Ketika itu Dia Bicara dia Lalu akan pegang Jenggut Nabi kan Nabi ketika itu Didamping oleh Sahabat Al-Muqiruh Ya Ketika Dia Muqiruh melihat Urwah ini Ingin Mengambil jenggut Nabi itu Maka Apa katanya Awas tanganmu Jangan kamu pegang jenggut Nabi Kalau tidak Tanganmu akan kepotong Nah ini butuh Pembelan ini Pembelan Nabi kan Antum seperti itu ya Ketika ada ulama Akan dicelakai Antum seperti itu Ingat kisah ini kan Ketika Urwah bin Mas'ud Ingin pegang jenggut Nabi Lalu langsung Di Disekat sama Al-Muqiruh Awas tangannya Kalau kamu berani Pegang jenggut Nabi Akan kupotong tangannya Dengan pedang ini Masya Allah Akhirnya kaget Ini siapa ini Bertanya dia kepada Nabi kan Nah Apakah Nah ketika melakukan perundingan itu Urwah melihat Perlakuan para sahabat Nabi ini Kepada Nabi Masya Allah Apa katanya Ketika setelah menyaksikan Dia kembali Ke Kaumnya Ke markas Kafer Kures Lalu sampaikan Wahi kaumku Wahi orang Kures Apa katanya Demi Allah Aku berkali-kali Diutus ke tempat Para Raja Kepada Kisra Kepada Raja Nasi Dan juga kepada Kaisar Belum pernah aku melihat Pemhormatan yang mereka lakukan Kepada Raja mereka Seperti Para sahabat Muhammad Kepada Muhammad Ketika dia meludah Maka ketika Sampai meludahnya di tangan Seorang sahabat Maka sahabat ini segera Mengusapkan ke wajahnya Sampai ke kulitnya Ini ketika Nabi Wudah Sahabat itu Berebut Ngambil udahnya Kemudian ketika Nabi berwuduh Sahabat itu akan Berebut mengambil Ketika dia akan Berwuduh Maka para sahabatnya Akan berebut Seperti akan perang Mengambil bekas Sisa wuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Ketika Mereka Bicara di depan Nabi mereka itu Di depan Muhammad Mereka itu Bicara pelan Dan Lembut Jadi Tidak Ngomong keras Keras ini Di depan Nabi Mereka bicara Perlahan Lembut Dan mereka Tidak berani Menatap tajam Kepada Nabinya Ini sahabat Nabi Jadi Tidak pernah Dia tantang Nabi Lihat Nabi Seperti ini Bahkan Sebagian dikatakan oleh Amru bin Az Apa kata Amru bin Az Demi Allah Dulu aku adalah orang Yang paling benci dengan Islam Paling benci dengan Muhammad Namun ketika aku telah masuk Islam Tidak ada orang yang Aku cerita Melayangkan beliau Tidak ada orang yang Aku hormati Melayangkan beliau Dan aku tidak bisa Menceritakan bagaimana Menceritakan bagaimana Beliau kepada kalian Karena Mataku tidak pernah Melihat beliau itu Secara terbuka Sepenuh mata Dilihat kepada Nabi Bayangkan Tidak pernah Nabi itu seperti ini Ini sahabat Nabi Akhlak beliau Masya Allah Tidak berani Lata Nabi dia Tidak berani Lata Nabi dengan Tetapan mata Sepenuh mata Tapi Menentukan pandangan Bahkan Wahsyi tadi kan Sampai menghindari Nabi Nah ini malu Ini malu Karena penghormatan Nah Pada ikhwar Yang dirahmati Allah SWT Kemudian malu Yang keempat adalah Malu karena kemuliaan Ya Jadi Nabi pernah menghadiri Walimahnya Zainab Zainab Radiyallahu han Saat itu Sahabat Nabi Berlama-lama Di rumah Rasulullah SAW Lalu Beliau pun bangkit Karena Untuk Malu mata keempat Silahkan kalian semua pulang Jadi Nabi itu Malu ya Berlama-lama Di rumah orang Dan juga Malu juga Sahabat-sahabat itu Lama-lama Di rumah orang Nah ini adabnya Ketika kita bertamu Jangan lama-lama Di rumah orang Apalagi Ta'ah yang punya rumah Segan pula Bicara sama kita Menyuruh kita pulang Padahal dia Mungkin banyak lagi Kesibukannya kan Jadi Kalau sudah Hajat kita sudah Tercapai Tuntas Sudah kita Segera Segera Keluar dari rumah Yang ketiga Yang kelima Malu karena segan Nah Jadi Malu karena segan itu apa Mungkin untuk pernah Dengar kisah ya Tapi Kisah ini Sebenarnya Sangat penting Kita katakan Apalagi yang bagi Yang ikhwan Terkait mengenai apa Mazhi Mazhi apa tau Jadi Bedakan antara Mazhi dengan Mani ya Kalau Mazhi Kalau Mani Yang terkeluar Maninya Maka wajib Mandi Kalau Mazhi tidak Wajib Mandi Nah Ali bin Nabi Talib Adalah Orang yang Sering keluar Mazhi Tapi Dia malu Beritanya kepada Nabi kan Karena Putrinya Isri beliau Fatimah kan Lalu dia utus Salah seorang sahabannya Seorang lagi Untuk bertanya Kepada Nabi Apa sih hukumnya Nabi katakan Cukup dengan Muduk Dia malu Malu karena Segan Kemudian Malu karena Merasa rendah Dan hina Maksudnya Malu ini Malu yang dimiliki Hamba Allah Hamba Allah Yang takat kepada Allah Dia malu Bahkan Dinawekan ketika itu Nabi Musa pernah berkata Wahai Tuhan ku Sesungguhnya aku memiliki Beberapa kebutuhan dunia Tapi aku malu Minta kepadamu Ya Allah Apa kata Allah Mohonlah kepada aku Hingga adun nasinmu Dan kambingmu gemuk Untuk perkara-perkara Sepele Mohon kepada Allah Gak usah malu Tapi karena Hamba Allah Dia merasa malu Masa redah Diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Malu karena cinta Yang ke delapan Malu sebagai hamba Kita percepat ya Kemudian Malu mendapat kelebihan Yang ke sepuluh Malu kepada diri sendiri Nah ini sepuluh Malu yang dikatakan Yang dibagi oleh Al-Immam bin Al-Qawim Rahimahullah Nabi Akhlak Nabi Makanya Allah katakan Wa innaka La'ala khulukin Awzim Akhlak Nabi Allah puji Nabi Ya Atul kalau dipuji Sama orang gimana Pasti bangga kan Senang kan Tapi Nabi dipuji Yang pujinya Allah langsung Wa innaka La'ala khulukin Awzim Dan sesungguhnya Engkau benar-benar Berbudi pekerti Yang luhur Ini pujian Allah Kepada Nabi Dalam surah Al-Qualam Ayat keempat Nah Nabi meskipun dipuji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau tidak Tidak besar diri Tidak besar hati Dia tetap semakin Tawadu Nah ini ya Semakin tawadu Bahkan diceritakan Ketika Salah seorang sahabat Bertanya kepada Aisyah Isteri beliau Ya Aisyah Bagaimana ke Akhlak Nabi Akhlak Rasulullah itu Bagaimana Apa kata Aisyah Kamu kan baca Quran Nah Itulah akhlak Nabi Jadi akhlak Nabi itu Al-Quran Maksudnya apa Tidak ada Satu perintah pun Yang ada Dalam Quran Nabi pasti segera kerjakan Nah tidak ada Satu larang pun Dalam Quran Pasti Nabi tinggalkan Nah ini Nabi Makanya Ketika Kita botol-botol Mengikuti Nabi Maka sandarannya pun Harus Mengamalkan Al-Quran Ya Harus mengamalkan Al-Quran Nabi ini Di rumahnya Bahkan siapapun ya Yang manggil Nabi Mau istrinya Mau pembantunya Mau budaknya Mau sahabat-sahabatnya Ketika mereka panggil Nabi Nabi kata apa Lah baik Aku penuhi panggilan Tidak sombong Nabi Ya kata Nabi Siapa panggilnya Mau anak kecil Lah baik katanya Kemudian Nabi Siapapun yang membutuhkan bantuan Pasti akan dipenuhi Dan ketika dihadapkan Dengan dua masalah oleh Nabi Maka Nabi akan pilih Yang paling ringan Yang paling mudah Selama tidak ada dosa Ketika ada dosa Maka Nabi akan tinggalkan Nah Antum jangan sampai Ketika dihadapkan dua perkara Antum pilih yang berat-berat Yang susah-susah Padahal yang ringan-ringan ada Dan tidak menyala syariat Antum pilih seperti Nabi Malu ini Malu ini mesti menjadi Hiasan bagi diri kita Dan ini merupakan Anjuran Nabi Muhammad SAW Apa Nabi katakan Dalam hadisnya banyak ya Di antaranya Al-hayau kullu khair Malu itu semuanya baik Semua sifat malu itu baik Kemudian Al-hayau la ya'ti illa bi khair Dan rasa malu itu Tidak akan menetapkan Selain kebaikan Percayalah Pahala Ketika Antum telah Menghiasi diri Dengan akhlaknya Dengan akhlak yang malu Maka insya Allah Kebaikan akan Mengiring antum semuanya Insya Allah Nah Hari ini banyak kan Contoh-contohnya Di sini Abu Bakar Bagaimana untuk malunya Ketika suatu kali Dia berkutbah Ya yunnas Wai manusia Sesungguhnya kalian Bertakwalah kepada Allah Demi zat yang jiwaku Berada tangannya Aku malu kepada Allah Ketika Sedang buang air besar pun ya Dia malu ya Ditutupnya Wajahnya Dan yang paling Dan Nabi pun pernah malu Kepada Usman bin Affan Kenapa Nabi Suatu kali Ada salah seorang sahabat Abu Bakar al-Siddiq Mendatangi Nabi Ke rumahnya Ketika itu Nabi sedang Berbaring ya Dan agak terbuka sedikit Betis dan pahanya Kainnya tersingkap Ya tersingkap ya Masuk Umar Masuk Abu Bakar Nabi masih seperti itu Tidak memperbaiki Kainnya Setelah bicara sebentar Dengan Abu Bakar Abu Bakar keluar Ya Kemudian masuk lagi Umar bin Khattab Bicara lagi dengan Nabi Nabi pun sih masih seperti itu Nah Umar keluar Masuk Usman bin Affan Assalamualaikum Ketika tahu yang datang Usman Maka Nabi segera duduk Nabi rapikan pakaiannya Maka setelah bicara Usman pulang Lalu Aisyah bertanya Kepada Nabi Assalamualaikum Wahai Rasulullah Kenapa ketika Abu Bakar Masuk Engkau masih seperti Pocoknya masih berbaring Ketika Usman Usman Apa Umar masuk Kamu masih berbaring Lalu ketika Usman masuk Engkau duduk Dan berbagi pakaianmu Rapikan Kenapa Kenapa aku tidak malu Kepada Yang malaikat saja Malu kepada Usman Nah ini Usman ya Usman Di dalam rumahnya Untuk mandi Malu dia Malu dia Engkak pakai baju ya Usman ya Makanya malaikat Malu kepada Usman Nah Hari ini banyak orang Membuka aurat ya Buka aurat Artinya apa Kenapa dia berani Buka aurat Dia tidak malu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat tadi Malu semuanya Makanya Umar berkata Siapa yang merasa malu Ia pasti bersemunyi Siapa yang bersemunyi Ia pasti bertakwa Dan siapa bertakwa Ia pasti dilindungi Nah para ikhwan yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah para sahabat Nabi yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat hari ini Di antara akhlak Yang banyak rusak Perempuan Pada perempuan Ketika Terkadang berjalan pun Gayanya tidak malu Kan Bahkan malu-maluin Gaya jalannya Apalagi ketika Dilihatnya ada ikhwan-ikhwan Yang Yang Maco gitu kan Laki-laki yang Yang ganteng gitu kan Maka dia semakin Menjadi-jadi Gaya jalannya Nah Atau ingat kisah Bagaimana Nabi Musa AS Ketika menolong Anak Nabi Su'id Ingat kisahnya Ketika Nabi Musa Ada perjalanan ke kota Madian Nabi Musa keletian Lalu dia Ketika itu melihat Ada dua orang gadis ya Yang Yang ingin memberikan Mengambil air minum Dan juga untuk Kambing-kambingnya Tapi Terahlang gara-gara Ada pengembala lain Dari pihak laki-laki Maka ketika itu Nabi Musa AS Bertanya kepada Perempuan ini Kenapa kalian tidak Mengambil bersama-sama Dengan pengembala itu Tidak mungkin Tidak mungkin katanya kan Karena kami adalah Perempuan kan Nah Kemudian Musa tolong ya Musa tolong ambil air Lalu Perempuannya pulang Ke rumah Lalu Bapaknya undang Bapaknya siapa Ternyata Nabi Su'id Undang Undang beli datang ke rumah kita Untuk makan Bayangkan itu Nabi Musa setelah menolong Perempuan ini kan Yang dua itu tadi Dia keletian sekali Capek kali Habis tenaganya Lalu dia bersandar di pohon kan Sambil berdoa Agar diberikan makan Untuk menguat tenaganya Maka datang perempuan yang tadi Gadis yang dua orang tadi Dengan apa Direwatkan kita itu Dengan berjalan dengan Malu-malu Sambil menutup wajahnya ya Seperti itu perempuan Ya Nah ini akhlak Wanita Ketika berjalan di depan Laki-laki Mestinya punya rasa malu Ingat Kan Bagaimana Dua orang putri Nabi Su'id ini Berjalan kepada Nabi Musa Untuk mengajak makan Berjalan dengan malu-malu Sambil menutup wajahnya Kalau sekarang Perempuannya jalan Perempuannya jalan Petetan-petenteng gitu kan Tak ada rasa malu Bicara pun Tak punya rasa malu Nah ini harus kita berbaiki Para ikhwa yang rahmati Kemudian Banyak kisah-kisah malu Yang harusnya Menjadi Pelajaran bagi kita semuanya Namun ingat Ada malu itu yang tidak Baik Apa itu Malu tidak baik Atau malu menuntut ilmu Nah ya Tidak baik ya Atau malu bertahit terkait Masalah agama Direwarkan dalam Sayang Muslim Yang disebutkan dalam Hadis Sayyid bin Musaib Bahwasannya Abu Musa al-Syari Siapa itu Sahabat Nabi ya Abu Musa al-Syari Dia pernah berkata Kepada Aisyah Istri Nabi Umum-umuminin Sebenarnya Saya ingin bertanya Sesuatu kepada engkau Tapi saya malu Aisyah Maka Aisyah Tanyakan saja Kamu tidak usah malu Aku ini ibumu Kenapa Karena semua istri Nabi Adalah umum-umuminin Ibunya orang beriman Walaupun mungkin Secara umur Aisyah masih muda Aisyah masih muda Lalu dia bertanya Kepada Aisyah Ini pertanyaannya Penting ya Masalah fikih Abang katanya Apa namanya Jadi tidak usah malu Dengar ini Jadi Abu Musa Bertanya kepada Aisyah Apabila kemaluan Sudah menjadi kemaluan Apakah wajib Mandi tidak Maksudnya ketika Tanya di perhubungan Lalu tidak keluar sperma Apakah wajib Mandi Maka Aisyah jawab Jadi memang Aisyah ketika itu Istri Nabi ini Alifiki Para sahabat-sahabat Nabi itu bertanya Banyak belajar Kepada beliau Nah Abu Musa Ini malu bertanya Karena pertanyaannya apa Sensitif Masalah hubungan Tapi kadang ini Masalah syariat Dan kata Aisyah Tidak perlu malu Aku ini ibumu Maka Aisyah pun Nyamping hadis Apabila kemaluan Sudah menjadi kemaluan Maka wajib mandi Walaupun tidak Keluar sperma Nah Antum seperti itu ya Jangan sampai Antum nanti Ketika berhubungan Dengan istri Antum Walaupun tidak Keluar sperma mungkin Tapi akhirnya Nak mandi Kan nak keluar katanya Salah ya Nah ini dari hadis ini Para ikhoy Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Malu ini Yang mesti kita Tanamkan dalam diri kita Jadi malu itu ada yang Memang Tabiat bawaan ya Ya Adalah memang dari kecil Dia sudah pemalu ya Kemudian Ada malu itu Akibat diusahakan Yang penting ini ya Yang diusahakan Nah Nabi kita Beliau sejak lain Sudah pemalu Dan apalagi Malu yang diusahakannya Ini yang lebih tinggi kali Nah para ikhoy Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Antum sudah Kajian Sudah Menganggap sebagai Aktifis Islam Namun Tidak memiliki Akhlak Malu Kenapa Karena kalau Antum tidak memiliki Akhlak makhluk Tidak memiliki Akhlaknya Malu Maka sama saja Tidak paham Beragama Tidak paham Beragama Dan malu Itu adalah sifat Para Nabi Nah Parikhwayat Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Nah disini banyak ya Panjang kalau kita ceritakan Sini Nah Faidah sifat malu Faidah keutamanya Kan tadi katakan Al-hayau Kulluh khair kan Malu itu Semuanya adalah baik kan Nah Jadi ada beberapa Faidah Yang pertama Malu adalah kunci Semua kebaikan Kunci Semua kebaikan Jadi Ibn Kami mengatakan Malu adalah salah satu Akhlak yang utama Yang paling agung Yang paling luhur Dan paling banyak Mendatangkan manfaat Malu merupakan Cirikas manusia Karena itu Jika kita tidak memiliki Rasa malu Artinya kita tidak Memiliki cirikas manusia Yang berdakanya dengan hewan 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 ada rasa malu kan Kan Ada yang punya rasa malu Tidak ada kan Dan kita tidak akan Dan tidak memiliki Kebaikan yang sedikit pun Jika tidak memiliki Akhlak ini Ya Kalau untuk tidak ada Akhlak malunya Tidak ada kebaikan sedikit pun Kan Al-hayau Kulluh khair Malu itu Semuanya kebaikan Kemudian Malu adalah etika Yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi pernah Bertanya Bersabda Bahasanya Sesungguhnya Ada dua perangai Dalam dirimu Disukai Allah Aku bertanya kepada Rasulullah Dari Abdul Rahman bin Abu Bakrah Apa itu Sifat yang dua itu Murah hati Dan sifat malu Ya Jadi Sepaket ya Murah hati apa Dermawan kan Kemudian Malu Nah Jika Antum sudah Meliki dua sifat ini Maka insya Allah Antum akan mendapatkan Kebaikan yang banyak Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pari khua Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Karena sudah Hampir setengah Sepuluh ya Karena akan banyak Kita bahas Terkait masalah Syuruh ya Anda cukupkan ya Jika ada yang ingin Bertanya silahkan ya Intinya Mari ya Kita hiasi Akhlak kita Dengan akhlak terbaik Di antaranya Memiliki sifat malu ya Ini Tercermin dari Bagaimana Malu kita kepada Allah Dulu ya Artinya Malu kita kepada Allah Kita menjauhi maksyiat Malu kita kepada Allah Malu kita Karena telah banyak nikmat Allah Makanya kita Mesti melakukan ketatan Kepada Allah Kemudian malu kepada Sesama kita Karakter kita gimana Bicara kita bagaimana Penampilan kita bagaimana Jadi Dijaga sifat malunya Semoga dengan itu Ketika kita Menghiasi diri kita Dengan Sifat malu ini Ini bukan malu-malu ini Sifat malu ya Seperti yang Sepuluh sebab tadi kan Maka insya Allah Kebaikan yang banyak Datang kepada kita semua Insya Allah Baratualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.